Selamat datang di Gaza, tempat yang dulu riuh dengan gelap tawa anak, kini berubah menjadi penjara yang membuat hati siapapun sesak. Sejauh mata memandang, kita bisa menangkap raut-raut pilu anak yang kehilangan banyak hal karena genosida. Kesempatan untuk bersekolah, waktu untuk bermain, orang tua yang selalu memberikan mereka cinta dan kasih sayang telah direnggut semua dari mereka untuk selama-lamanya. Dan kini makin bertambahlah anak-anak Gaza yang hidup dengan status baru, yakni yatim piatu. Bombardier yang meletus sejak Oktober 2023 telah melahirkan 17.000 yatim piatu baru di Gaza. Jika ditotal dengan jumlah yatim sebelum genosida, maka angkanya bertambah jadi 25.000. Bayangkan, 25.000 anak yatim ini harus melanjutkan hidup bersama beban-beban penjajahan yang entah kapan usai. Di tengah langkahnya pangan, mereka harus mencari makan sendiri, menggantikan peran bapak untuk mencari nafkah, bahkan menggantikan peran ibu untuk mengurus bayi. Kita akan benar-benar disadarkan bahwa hidup seperti ini tidaklah mudah, apalagi setelah mendengar langsung pengalaman ini dari seorang anak bernama Muhammad Al-Yazi. Ialah yatim dari Gaza Selatan yang kini harus mengurus tujuh adiknya sendirian. Sang ibu meninggal di hari ketiga genosida dan ia terpisah dari sang ayah saat pengusiran penduduk Gaza secara besar-besaran. Selamat menikmati. Setelah melakukannya atau keluar seorang anak telah mencari pada saat awal. Sahabat, kisah pilu ini baru datang dari satu anak saja. Bayangkan, ada 25 ribu yatim piatu lainnya yang kini sedang melewati perjuangan yang sama. Keadaan ini mengingatkan kita betapa pentingnya melindungi anak-anak, terutama di wilayah bombardir seperti Gaza. Mereka memerlukan lebih dari sekedar bantuan darurat. Mereka butuh jaminan bahwa masa depan mereka tidak akan terus diwarnai oleh genosida dan kehancuran. Gaza telah menjadi saksi bisu dari menumpuknya beban anak-anak yatim akibat penjajahan. Namun dengan uluran tangan kita, akan terajut banyak harapan dan masa depan yang lebih baik bagi yatim Gaza. Mereka membutuhkan bantuan, dukungan, dan doa kita. Jangan biarkan anak-anak yatim di Gaza berjuang sendirian, karena anak Gaza adalah anak kita juga. Terima kasih. Terima kasih.